Suami Lulu Nuril, seleb TikTok yang memaki siswi SMK, ternyata memiliki peran lain dalam kasus sang istri. Sang suami, Bribka Nuril Huda, menjadi perekam saat Lulu memaki siswi magang di pusat perbelanjaan Propolinggo. Selain itu, Bribka Nuril Huda ternyata juga turut memaki siswi tersebut. Hal itu diketahui dari video viral di media sosial, yang belakangan diketahui merupakan hasil rekaman dari Bribka Nuril Huda sendiri. Dalam video tersebut, awalnya memperlihatkan Lulu tengah memaki dan membentak siswi magang itu. Setelah sempat berlalu, sang perekam tampak mendekati siswi magang tersebut dan memperingatkannya tentang statusnya sebagai siswi magang dan sopan santun. Namun perkataan tersebut langsung diselah kembali oleh Lulu yang kembali memaki-maki siswi magang itu. Diketahui sebelumnya, aksi pembulian terhadap siswi magang itu terjadi pada akhir Agustus silam. Menurut Lulu, aksi itu ia lakukan karena ia merasa mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siswi tersebut. Pasalnya, siswi magang itu menganggap dirinya tidak mampu membayar produk pakaian anak yang ia pilih dalam jumlah banyak. Namun menurut Humas SMKN 1 Propolinggo, Juni Hidayati, selama magang di pusat perbelanjaan tersebut, siswi magang itu memang bertugas menyampaikan soal pembatalan barang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!